Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakub. Di video kali ini, kita kedatangan seorang tamu nih, narasumber. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, mau kenalan. Seperti apa orangnya, dan kebiasaannya, apa yang dilakukan, lagi ngejalanin apa, dan di belakangnya itu apa yang didapatkan. Jadi kita mau kenalan nih. Oke bro, boleh perkenalan diri. Siapa namanya, tinggal di mana, latar belakangnya, sebelum ini, kerja atau bisnis? Waduh, kebanyakan ya pertanyaannya. Yuk, silakan. Halo, nama saya Robert. Kalau tinggal Jakarta Barat, cuma asalnya dari Surabaya. Jadi begitu lulus SMA, kuliah di Jakarta, akhirnya ya udah full di Jakarta sampai sekarang. Emang udah pindah, gitu. Oke. Kuliahnya di Jakarta, dan sejak dari kuliah, udah nggak balik-balik Surabaya berarti? Ya, paling balik-balik buat, ya, ketemu teman, paling liburan, gitu-gitu aja sih bro. Oke. Robert, kelihatannya masih muda nih. Boleh tahu nggak kelahiran tahun berapa nih? 99. 99. Usia berapa sih? Aduh, matematikanya. Baru, ini harusnya 25 tahun tahun ini. Oke. Umur 25. Lulus kuliah berapa tahun yang lalu, tuh? Wah, lulus 2007. Lulus kuliah, eh, 2021. 2021, 2022 ya. Sekitar segitulah. Oh, 2021. Tapi wisudanya 2022. Oke. Boleh tahu nggak ngambil jurusan apa sih kuliahnya? Management. Management itu memang demen ekonomi atau gimana? Eh, manajemen ekonomi kan ya? Iya, benar. Bisnis. Bisnis ya, oke. Berarti demen sama ekonomi nih, atau cuma ngikut temen atau gimana tuh? Jadi gini sih, sebenarnya latar belakangnya masuk manajemen ekonomi ini karena dapet usulan dari papa sebenarnya. Oke. Jadi awalnya aku tuh mau masuknya perhotelan. Soalnya mikirnya hotel tuh kayaknya lebih seru. Soalnya aku orangnya extrovert kan, terus lebih suka yang praktek-praktek lah. Terus kan mikirnya kalau hotel kan bisa magang di luar dan sebagainya gitu. Oke. Awalnya kan emang maunya juga penasaran mau kuliah di luar. Tapi habis itu, jadi papa ngarahin, papa kayak kasih aku saran-saran. Dan setelah dipikirin, oh make sense. Aku mikir kenapa, awalnya kan aku bilang mau keluar nih. Terus habis itu taunya, papa tuh bilang, kalau misalnya kamu di luar, kan kamu mau jalanin juga nih bisnis di alliance. Cuma kan, kalau di luar gak bisa jalanin akhirnya. Nah, ya terserah ke kamu maunya gimana. Terus aku mikir-mikir lagi, bener juga ya ternyata, kalau misalnya di luar kan otomatis gak mungkin bisa jalanin alliance. Karena kan tujuanku sebenarnya mau jalanin alliance itu kan mau mencuri waktu, mencuri start sebenarnya dibandingin sama teman-temanku yang lain, yang seangkatan. Jadi istilahnya kalau mereka masih pada kuliah, aku udah mulai kerja, udah mulai bangun bisnis. Jadi seenggaknya begitu aku lulus, udah tahu apa yang mau aku kerjain. Tapi bedanya kalau aku kuliah di luar kan otomatis gak tahu tuh mau, gak mungkin bisa ngerjain juga sih pasti alliance. Jadi yaudah akhirnya milih di Indo. Terus abis itu kedua, maunya perhotelan lagi, namanya kan anak muda ya. Yaudah gak kuliah di luar, tapi masih pengen hidup di luar gitu kayaknya. Tapi abis itu papa bilang lagi, kalau menurut papa lebih bagus itu manajemen. Soalnya manajemen itu kan banyak orangnya. Terus rata-rata kalau di kuliahku, di universitasku itu, kebanyakan manajemen itu ya, orang-orang yang lumayan menengah atas lah, dan juga angkatannya paling besar dari semuanya. Nah, terus papa bilang, dari situ bisa kamu ajak buat bangun bisnisnya di alliance, terus buat rekrut, buat jadikan mereka nasabah juga gitu. Terus ya dipikir ya bener juga sih, makanya kan tergantung kita ya. Kita maunya gimana, papa sebenarnya gak pernah maksa juga dia. Cuma kasih saran, kasih saran. Cuma dari yang aku pikir-pikir lagi ya, gak salah gitu, yang disaranin sama papa. Yaudah akhirnya mengikuti jalan papa semuanya. Oh, by the way Robert ini anak berapa bersaudara? Tiga. Anak paling besarkah atau gimana? Iya paling besar. Soalnya aku kayaknya belum pernah lihat adik-adiknya deh. Pada masih di Surabaya atau? Satu di sini, satu lagi-lagi di Bali kerja berhotelan. Dia jadi front office di hotel gitu deh. Oke. Tadi kan ada sebut soal papa, sama sebut alliance. Itu dari kecil udah tahu ya maksudnya kerjaan papa kayak gimana, ngikut juga ya. Soalnya kan jujur saya pernah ngeliat tuh di foto yang diklaim yang di Kalimantan atau apa yang namanya siapa? Siti Rahma ya? Di Kota Baru. Di Siti Rahma. Nah, itu yang Siti Rahma itu kan ada foto ko Alex, terus ada foto Robert juga tuh. Itu diajak atau memang mau ikut atau gimana tuh? Itu diajak. Jadi aku kan orangnya lebih, mungkin lebih gampang ya. Jadi kayak papa ajak-ajak gitu aku seringkali mau ikut soalnya. Ya aku mikir juga buat belajar kan supaya tahu kayak gimana di lapangan. Oh berarti memang pertama diajak dan memang Robert pun mau ikut, mau belajar gitu ya. Karena kalau kita bilang, kalau dipaksa kan anak muda kan nggak mungkin mau juga ya. Dan buktinya juga adekku sendiri juga dibawahku satu tahun, tapi dia nggak fokus di alliance. Akhirnya dia lebih pilih buat coba kerja di perhotelan gitu. Jadi sebenarnya papa nggak ada maksa anak-anaknya juga ya. Cuma tergantung kitanya aja mau milih yang mana gitu. Nah, sekarang kan ngejalanin alliance nih. Sebelum ngejalanin alliance itu ada sempat nyobain kerjaan lain atau bisnis lain nggak? Nggak sih, sama sekali. Oke, berarti ini pekerjaan dan bisnis yang pertama yang dijalankan ya? Iya. Terus ngejalanin bisnis ini itu gimana ceritanya? Maksudnya menyerahkan diri atau dipaksa atau gimana nih? Boleh cerita nggak? Kadang dibilang menyerahkan diri bisa, nggak juga sih. Nggak juga. Karena sebenarnya diajak sama apa-apa kan. Sebenarnya dari kecil emang udah sering ikut kan. Kadang ada misalnya ada training atau apa, aku ikut. Tapi kan namanya anak kecil kalau ikut kan ya cuma buat main-main paling di luar ruangan atau paling kalau di dalam ruangan juga kalau dulu itu masih kayak ada gathering-gathering apa segala gitu. Jadi walaupun tetap di dalam ruangan tapi kadang ya nggak dengerin gimana, nggak fokus juga. Cuma ada yang masuk-masuk lah. Jadi kadang papa jadi suka cerita juga soal alliance dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih dari kecil pun udah ngerti gitu. Jadi mindsetnya bukan mindset yang kayak orang-orang di luar sana lah gitu. Oke, jadi di istilahnya anak-anak seumuran Robert ini mungkin banyak yang belum ngerti atau belum terlalu pakem soal asuransi. Tapi Robert punya keunggulan ikut papa, training ikut papa ke lapangan. Jadi pengalaman soal insuransi ini lebih banyak dan itu yang membuat Robert pun kepengen oh sepertinya enak nih kerjaan papa. Dan sepertinya sebelumnya udah tau belum tuh penghasilannya papa kayak gimana tuh pas lagi sebelum kuliah atau mungkin pas lagi kuliah. Udah ngerti belum penghasilannya papa kayak gimana? Udah lah pasti. Soalnya kan anggap nggak dikasih tau pun kan kelihatan ya. Maksudnya sebenarnya kan tinggal di Surabaya terus pindah ke Jakarta beli rumah. Rumahnya juga yang besar bukan yang rumah-rumah biasa. Habis itu juga ada mobil terus kuliahin akunya juga di kuliahan universitas yang mahal. Jadi walaupun pada saat itu kayaknya udah dikasih tau juga sih. Cuma ya tau nggak tau ya otomatis tau pasti penghasilannya berapa. Karena kan ngerasain juga papa itu suka sharing-sharing lah sama aku. Jadi dari dia kerja sama orang terus dia jadi distributor air minum total. Terus buka toko sembako. Habis itu punya toko DVD. Habis punya toko VCD DVD pindah MLM. Dan habis pindah MLM baru ke Alliance. Nah dari semuanya itu semuanya berhasil. Karena dari kecil sampai sekarang itu selalu ada upgrade lah di dalam keluarga ku. Karena awalnya nggak ada rumah. Terus itu punya rumah. Beli mobil yang bahkan pada zaman dulu itu kata papa, teman-teman papa itu belum bisa beli mobil. Jadi sebenarnya dibilang punya duit pun dari dulu itu udah ada. Lalu bisa buka toko dan toko kasir itu juga bukan di mal-mal biasa. Itu kalau di Surabaya di mal-mal besarnya pada zaman itu. Ada satu namanya Siola. Itu dulu kan kayak mall topnya di sana lah. Mall pertama mungkin ya. Terus ada di Pasar Atom, di Pakuwon, mall. Waduh banyak ya. Jadi emang di... Iya. Dan distributor juga. Jadi kita yang ambil dari luar kota. Terus kita yang bagiin ke, distribusiin ke ini toko-toko kasir lain di Surabaya gitu. Jadi dari situ juga sukses. Aku lihat papa. Cuma dari semuanya sampai sekarang yang paling bertahan lama ya di sini. Makanya yaudah. Kayak dari banyak pertimbangan kan gak mungkin kan ya. Kalau aku, kalau pikiranku ya. Aku gak mungkin mempertimbangkan kayak ikut-ikut papa doang. Kalau misalnya ini belum tentu bagus buat masa depanku. Soalnya yang jalanin hidup kan aku ya balik. Nanti ke depannya harus kayak gimana. Terus mau hidupnya yang kayak gimana. Kan otomatis aku juga harus mikirin ini pekerjaan bagus gak buat hidupku ke depannya. Buat masa depanku gitu. Jadi kalau cuma ikut-ikut doang ya gak inilah menurutku. Kurang tepat gitu. Oke. Berarti melihat ini juga ya maksudnya. Papa kayak gimana, bisnisnya segala macem. Bahkan yang jujur sih saya juga pernah denger ceritanya ke Alex itu. Punya DVD yang bisa dibilang besar banget itu yang dibilang ya. Dan gimana dia, itu kok nyala-nyala lampunya? Oh enggak? Iya, mobil ada belakang. Oh. Berarti mengalami sendiri gimana perubahannya papa dan bisa ngeliat sendiri. Yang tadinya sibuk di toko sekarang malah banyak waktu ya. Banyak waktu untuk ini ya Robert dan saudara-saudaranya. Nah, sekarang aku pengen tanya nih. Udah dapet apa aja nih dari bisnis alliance ini? Kan udah ngejalanin bisnis alliance ini nih. Apakah secara finansial? Apakah secara non-finansial? Dari segi uang? Jalan-jalan? Kan tadi katanya hobi jalan-jalan tuh. Putus-putus. Putus-putus. Oke, aku ulang ya. Apa aja nih yang udah didapetin dari bisnis alliance? Masih putus-putus nih suaranya. Oke. Masih? Udah-udah. Oke. Apa aja yang udah didapet dari bisnis alliance? Secara finansial? Secara non-finansial? Baik dari segi uang, dari jalan-jalan, waktu, teman, bantu orang. Nah, tadi kan juga sebut suka apa, kepengen tinggal di luar negeri, suka jalan-jalan, segala macem. Dari ngejalanin, ini berarti udah ngejalanin kurang lebih dari 2021 kurang lebih tiga tahunan ya? Apa lebih? Enggak, lebih. Jadi, aku jalanin ini itu udah dari waktu lulus SMA. Nah, begitu lulus SMA itu, kenapa bisa jalanin? Karena di awalnya kayak mikir, ini kan gabut nih, tiga bulan. Sebulan pertama seneng. Tapi lama-lama kok, waduh, ini ngapain ya masih sisa dua bulan, gak ngapa-ngapain. Ini, aku bayangin kalau misalnya aku lulus kuliah, terus ini yang terjadi dan gak ada masa tenggangnya. Maksudnya, setelah kuliah kan kita udah gak ngapa-ngapain. Kalau kayak gini terus, ini bisa gimana gitu kan mikirnya. Jadi, makanya dari situ juga aku mikir buat jalanin dulu supaya lulus kuliah itu udah tau mau ngapain gitu. Jadi, kurang lebih udah tujuh tahunan lah ya berarti di Alliance. Nah, kan tadi sempat ngomong juga kepengen tinggal di luar negeri. Emang kenapa sih pengen tinggal di luar negeri? Ada apa sih emang di sana? Kan, gak dibilang ada apa ya, gak ada apa-apa juga sih. Cuma kan maksudnya, kalau aku kan orangnya suka explore gitu kan. Suka yang traveling-traveling, suka lihat hal-hal baru lah gitu. Jadi, emang-emang sukanya explore-explore gitu sih. Makanya pengen coba gitu hidup ke luar negeri gitu. Terus di Alliance, tadi belum dijawab nih. Udah dapet secara finansial, udah dapet yang diimpikan atau masih kurang atau gimana nih? Ya, kalau kurang pasti selalu kurang sih sebenarnya namanya. Cuma ya bersyukur udah dapet yang apa ya, yang emang dari dulu emang diinginkan juga gitu, dinimpikan juga. Iya, kayak misal punya mobil sendiri gitu. Terus beli rumah gitu. Oke, ini mobil beli sendiri, bukan dibantu sama papa nih? Iya, beli sendiri. Jujur ya, gak boleh bohong nih. Ini publis di Youtube nih. Nanti orang lihat nih. Oh gila, ini umur 25, beli mobil sendiri, dan kemarin jujur saya ngeliat nih mobilnya BMW nih. Dan itu, boleh di spill gak? Tipenya apa nih? Seri 5, 530 Inc. Nah, buat teman-teman boleh di googling tuh harganya tuh nanti ya. Saya lihat itu buat tutup bagasinya aja pake sensor, jadi canggih banget sih. Terus udah jalan-jalan kemana aja nih? Dari Alliance nih? Ini nih, kalau dibilang jalan-jalan, Kalau dari Alliance-nya doang, Karena kan kena COVID tuh. 2020 sampai 2023, 2023 kemarin baru jalan ke Korea. Dan ya paling baru kemarin Taiwan pernah, Terus cruise-cruise yang keliling ke ASEAN ya, Negara-negara di ASEAN. Terus juga ke Korea. Sebenernya dapet ke ini sih, Kemarin ke Republik Ceko ya, Cuma tuker dapet dua tiket ke Korea. Jadi ajak pasangan ke Korea. Terus buat tahun ini ya itu ke Turki ya. Itu sih. Kalau dari Alliance-nya, Cuma kan kalau traveling di luar yang gratis dari Alliance ya, Duitnya dari Alliance, Tapi traveling-nya booknya sendiri. Oh gitu. Mantap. Udah kemana aja bro? Beberapa tempat. Udah ke Amerika juga sih. Amerika pun udah West sama udah East, Jadi dua-duanya udah. Wih, mantap. Salut. Nah, Eropa. Eropa belum? Eropa belum nih. Saya salut sih sama bro Robert yang tadi bilang, Apa, Lulus SMA, Gabut tiga bulan, Malah bingung. Di saat orang-orang lain mungkin ya, Di posisi yang kayak begitu malah nyaman mikir, Ih, Libur tiga bulan, Enjoy. Tapi Robert malah berpikir, Gimana ya, Biar bisa produktif, Biar bisa mengisi waktu. Itu sih, Saya salut sih sama Robert, Bisa berpikir seperti itu. Nah, Tadi saya juga ada tanya tuh, Dari bisnis ini, Selain dari uang, Jalan-jalan, Untuk waktu gimana? Waktu sama untuk pertemanan, Sama itu gimana? Kalau saya sih, Selama ini, Bersyukurnya, Oke-oke aja sih, Kalau dibilang waktu, Jelas udah oke banget, Soalnya kan, Kalau dibilang waktu ya, Kan kita gak ada, Kayak, Misalnya 9 to 5, Orang kerja kantoran, Atau, Kayak ada target gitu-gitu, Itu kan sebenarnya gak ada, Jadi ya, Bebas aja, Cuma ya, Kalau kita mau berhasil, Ya kita harus, Jalanin, Bener-bener, Karena, Kebanyakan orang, Di bisnis ini itu, Mereka join, Habis itu, Kayak, Jadinya, Usahanya gak sekeras, Waktu mereka kerja di kantor, Kerja di kantor, Misalnya 9 to 5, Di sini mereka kayak, Kerja 1-2 jam, Ketemu orang, Misalnya itu pun, Sambil ngopi-ngopi nongkrong, Tapi, Mereka, Maksudnya, Banyak yang gak nganggep ini, Dengan bener-bener serius gitu, Kalau menurutku ya, Jadi, Ya mungkin di situ sih, Kita harus, Kalau di sini harus, Bisa, Lebih, Punya target, Tapi targetnya itu, Dari diri kita sendiri ya, Istilahnya kita boss, Buat diri kita sendiri gitu sih, Kalau waktu sih, Bebas, Oke, Gak diragukan lagi sih, Apalagi yang tadi, Dari cerita Robert bilang, Tiga bulan gak ngapa-ngapain bengong, Apa maksudnya, Harus gimana, Ini sekarang waktu, Udah di tangannya Robert sendiri, Dan bisa, Mengendalikan aktivitas sendiri, Dan, Ini jujur ya teman-teman ya, Saya mau janjian sama Robert, Susah banget nih, Ini baru ketemu nih, Waktu ini pun, Ngobrolnya, Dia lagi di parkiran di mobil, Jadi, Bersyukur nih, Kita bisa ngobrol, Ngobrol sama Robert nih, Anak muda, Yang, Sukses luar biasa, Nah, Tadi belum dijawab satu lagi nih, Untuk, Pertemanan gimana kan, Kalau, Oh iya benar, Kalau agen asuransi itu kan, Biasanya ya, Biasanya, Orang pada ngejauhin tuh, Bilang, Eh, Saya agen asuransi, Langsung pada mundur, Teratur, Itu gimana? Kalau saya sih, Selama ini ya, Saya kan orangnya extrovert juga, Dan emang banyak banget, Berteman juga, Jadi, Enggak, Enggak merasa dijauhin, Atau gimana juga sih, Dan, Maksudnya, Itu kan semua dari dalam, Pikiran dan otak kita ya, Belum tentu hal itu, Yang dipikirkan sama teman-teman kita juga, Kalau menurutku, Selama kita real-real aja, Dan kita, Maksudnya, Ke mereka juga, Kita, Ngomong aja, Apa ada, Ya, Kalau nawarin ya, Aku ngomong, Mau nawarin, Kalau misalnya gak mau, Yaudah, Gak ada masalah gitu, Dan kalau, Apa ya, Kalau, Kalau kayak, Nongkrong, Atau gimana, Kalau mereka tanya, Ya, Aku jawab, Tapi ada saatnya, Aku, Ngomongin juga gitu, Soal insurance misalnya, Tapi kalau, Udah, Maksudnya, Ya, Tahu, Tahu batasnya lah, Kita, Gak, Gak boleh terlalu, Gimana-gimana juga, Jadi, Kayaknya gak ada masalah sih, Sampai sekarang, Oke, Kalau buat pertemanan ya, Kayaknya aman, Apa justru, Malah menambah teman nih, Kalau nambah teman, Ya, Pasti, Pasti nambah teman, Soalnya kan, Terlepas dari kita, Berteman sendiri nih, Kan dari, Grup-grup besar kan, Juga banyak tuh, Terus banyak yang rekrut juga, Akhirnya, Kenal link-link yang lain juga, Terus kan, Soalnya disini, Udah mulai banyak juga tuh, Tim kita yang dokter-dokter, Ada dokter spesialis juga, Ada bahkan dokter spesialis anak, Dokter jantung, Terus kita ngomong latar belakangnya, Macem-macem lah, Ada yang toko bangunan, Apa ini itu, Jadi, Makin luas sih sebenarnya, Kalau dibilang buat pertemanan ya, Gak cuma, Umur-umur saya, Akhirnya, Bisa temenan, Temen saya sih sekarang, Dari umur, 20 ke bawah, Sampai umur 40 ke atas, Juga ada semua, Jadi, Nyambung-nyambung aja, Sama semuanya, Karena kan kadang, Karena udah sering ngobrol juga, Sama orang tua, Jadi, Nyambung juga, Waktu ketemu, Kadang di coffee shop, Dimana ketemu, Ngobrol-ngobrol, Terus berapa lama kemudian, Dari nasabah, Atau, Jadi, Tim juga, Dari tim saya pun, Umurnya, Rentangnya, Jauh juga, Dari 20 sampai, 40 ke atas pun, Ada semua, Orang-orang yang, Usia di atas, Robot itu, Masih bisa dirangkul ya, Masih nyambung ya, Secara, Secara kan, Judar umurnya lumayan tuh, Tapi, Gak masalah ya, Iya, Aman, Nah, Kalau dari sisi, Bantu orang nih, Di bisnis ini, Udah ngebantu orang, Kayak gimana, Baik dari, Maksudnya, Dari, Bisnisnya, Atau mungkin, Dari produknya, Itu udah pernah, Pengalamannya apa aja? Ya, Pasti banyak lah, Klaim-klaim gitu kan, Mungkin, Dibilang, 100%, Klaimnya, Beres, Juga enggak ya, Karena pasti ada, Beberapa, Case-case tertentu, Yang, Emang akhirnya, Enggak bisa, Cair, Tapi itu, Karena, Bukan kesalahan, Dari, Pihak kita, Karena, Kadang ada, Beberapa, Yang enggak lapor, Jadi, Calon nasabah nih, Dia mau masuk asuransi, Terus, Kita udah bilang, Lebih baik jujur, Karena kalau saya, Orangnya, Lebih baik, Ribut di depan, Daripada, Nanti ada apa-apa di belakang kan, Jadi, Saya selalu tekankan, Ke semua tim saya juga, Kalau ada, Calon nasabah, Kita harus tanya, Apa adanya, Dan kita, Harus jujur juga, Ini, Apa lapornya, Ke perusahaan, Cuma, Mungkin ya, Kita kalau, Bantu-bantu, Sedikit-sedikit, Untuk nasabah, Enggak, Enggak apa-apa, Cuma, Jangan yang sampai, Merugikan perusahaan juga, Dan merugikan, Nasabah juga, Kita harus ambil, Ya, Tahu batasnya lah, Jadi, Kadang ada yang enggak lapor, Walaupun kita udah, Udah tanya, Dengan jelas, Kita suruh jujur juga, Tapi tetap, Enggak mau lapor, Habis itu ternyata, Klaim, Dan akhirnya, Klaimnya juga, Enggak dibayar, Terus ada juga yang, Masa tunggu, Masa, Kena masa tunggu, Tapi, Habis itu, Setelah satu tahun, Udah lewat masa tunggu, Akhirnya baru, Dikover lagi, Jadi, Asal, Dari histori, Enggak ada, Dari sebelum, Masuk asuransi, Nah, Cuma, Itu kan, Yang kecil-kecil ya, Kan, Udah ada ratusan nih, Dari ratusan sih, Kebanyakan, Semua, Oke-oke aja sih, Dan, Saya seneng banget, Di sini itu, Bener-bener, Bisa bantu, Banyak keluarga, Di Indonesia, Terutama, Yang dari teman-teman deket, Dari keluarga saya sendiri, Itu banyak yang terbantu, Finansialnya, Gitu sih, Karena, Ada juga yang sampai, Terima kasih, Terima kasih, Terus, Kita datang, Ada yang nangis, Gitu, Terus, Ada juga yang, Ya, Macem-macem lah, Sangat bermakna, Cuma, Itu semua, Saya alamin, Karena, Udah, Ngelewatin prosesnya ya, Karena, Orang, Kalau join, Di insurance, Menurut saya, Apalagi anak-anak muda, Saya juga dulu, Pertama join juga, Kan, Papa juga selalu bilang tuh, Kita disini tuh, Bantu orang, Kita disini tuh, Bantu orang, Tapi, Ya, Bullshit lah, Kita kalau anak muda, Tetap, Ujung-ujungnya, Cari duit ya, Gak mungkin, Kita, Bantu orang, Bantu orang, Tapi, Keluarga sendiri, Gak makan kan, Gak mungkin, Nah, Cuma, Bersyukur ini, Kita bantu orang, Dan keluarga sendiri juga, Mencukupi gitu, Ya, Itu sih, Oke, Berarti, Berarti bantu orangnya dapet, Duitnya pun juga dapet, Tercukupi, Terbukti lah ya, Dari, Dari hasilnya ini, Udah kelihatan banget, Mobil, Rumah, Segala macem, Jalan-jalan ke Amerika, Itu yang baru disebut tuh, Belum yang lain-lain ya, Mantap ini, Anak muda nih, Yang patut kita, Contoh, Teladan, Dan, Tadi juga cerita-cerita, Tentang pengalaman, Klaim segala macem, Itu menarik sih ya, Orang-orang itu, Macem-macem ya, Ada yang, Nggak, Nggak, Infoin, Riwayat penyakit, Tapi itu, Ending-endingnya, Nggak dibayar, Dia, Menerima dong ya, Karena dia udah tau ya, Karena kan terbukti, Ya, Terbukti di, Sorry ada, Dan, Ya, Nggak bisa diapa-apain juga kan, Betul, Makanya penting ya, Kita, Mengedukasi di awal ya, Ya, Benar, Benar, Benar banget, Jadi, Lebih baik kita ngomong, Apa adanya di depan, Supaya di belakangnya, Lebih enak, Gitu, Kalau untuk, Nominal, Klaim paling gede, Yang pernah dibantu, Berapa? Kalau, Dari luar keluarga, Ada yang 5M, Itu sakit kritis, Sakit kritis, Jadi dia kena, Struk, Struk, Struknya ini, Struk infak, Jadi struk infak, Ini, Juga saya baru tau, Sama dokter, Diviwani struk, Namun, Ternyata, Jadi dia tuh lupa-lupa orangnya Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa Habis itu iseng-iseng Dia check up, oh ternyata Ada penyumbatan Di otak dan Dinyatakan stroke, lalu Dokter nulis itu stroke infak Dan akhirnya Diajuin ke alliance dan akhirnya dibayar 5M, tapi kalau untuk keluarga Ada yang pernah Paling besar 3,5M Itu sakit kritis juga Kena jantung, masih muda Umur 37 Wow, 37 Udah jantung ya Udah, iya Kalau yang stroke infak itu Cowok apa cewek Usia berapa Cowok Usia udah 50 lebih 50 berapa ya waktu itu Kayaknya udah 55an Tapi dia Secara fisik Gak keliatan Kayak orang sakit gitu Apa gimana Iya, iya Normal-normal aja Cuma Lupanya Para Banget Yang bisa Sampai Tiba-tiba Pin ATM lupa Bahkan Dia lupa Cara Pakai ATM Anggap kita Lupa pin ATM itu kan Lupa pin ATM kan masih Masuk akal tuh Tapi ini Lupa cara Pakai ATM Agak Aneh memang Tapi wajahnya Nggak miring Nggak Nggak Normal-normal Sampai sekarang pun Normal Masih traveling Gitu-gitu Tapi dia Udah Pengobatan Dan Ada Ada peningkatan Untuk Kesehatannya Ada kesembuhan Gitu Iya Udah Udah Sembuh Udah Sembuh total Oke Karena kan Banyak orang Yang menganggap Penyakit kritis Itu kayak Udah Nggak ada harapan Udah Mau Meninggal Atau gimana Tapi ternyata Kalau dari Yang saya dengar Dari ceritanya Robert ini Orangnya Bisa datang Ke Itu sendiri Berobat sendiri Terus Cuma Ya bisa dibilang Cuma ya Karena Nggak Ya memang sih Lumayan ya Kalau sampai Hilang ingatan Tapi Bisa dibilang Cuma karena Dia bisa datang Ke dokter Berobat ya Ternyata bisa Seperti itu ya Penyakit kritis ya Oh ya Puji Tuhan lah Kita bisa bantu Makanya aneh-aneh Oke Itu pengalaman Bantu nasabah Bantu Klaim nominalnya 5 miliar Wow Gokil Kita nggak pernah Tahu ya Itu Ternyata Uang itu Berguna Banget ya Pastinya ya Kalau bantu Tim Ada juga Pengalaman Yang join Di robot ini Itu Dari teman-teman Kuliaka Atau dari Siapa nih Dari mana aja nih Kebanyakan Teman-teman Ada juga Tapi Banyak juga Yang dari Nggak kenal Sama sekali Kadang ada yang Dari Tempat Gym Ada yang Dari Tempat Coffee Shop Terus ada yang Dari Temannya Teman Kenalan Nongkrong Gitu-gitu Oh Waduh Berarti Sebenarnya Nggak terbatas Karena Jujur ya Jujur Kemarin Saya Ketemu Sama Orang Terus Saya Cerita Tentang Peluang Bisnis Asuransi Terus Dia bilang Begini Dia bilang Saudara Saya Udah Pernah Saya Ajak Semua Dan Dia Cerita Dia bilang Dia dulu Pernah Join Agent Dan Udah Pernah Dapat Nasabah Tapi Saudara Saya Tiga Orang Saudara Saya Itu Pernah Jadi Nasabah Saya Habis Itu Tapi Polisnya Laps Terus Kan Saya Bilang Banyak Banyak Penduduk Indonesia Ada 281 Juta Jiwa Emang Tiga Orang Saudara Itu Yang Perlu Asuransi Tapi Dia Nggak Bisa Ngomong Apa-apa Ternyata Benar Dari Pengalaman Nero Bet Ini Semua Orang Bisa Menjadi Mitra Bisnis Bisa Menjadi Nasabah Berarti Unlimited Peluangnya Iya Udah Dibuktikan Sama Robert Juga Itu Mereka Kok Bisa Join Prosesnya Gimana Panjang Atau Gimana Macem-macem Ada 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 Panjang Jadi Udah Tahu Nih Cuma Maksudnya Aku Nggak Pernah Ajakin Gimana Juga Terus Habis Itu Ternyata Dia Yang Menyerahkan Diri Karena Pada Saat Itu COVID Pada Saat COVID Kan Semua Kerjaan Habis Itu Barulah Dia Akhirnya Sadar Oh Ternyata Yang Aku Jalanin Itu Masih Jalan Gitu Karena Kan Kalau Kita Ngomong Kalau Kita Ngomong Insurance Produk Yang Kita Jual Itu Sebenarnya Kan Soal Kehidupannya Yang Kita Jual Itu Kan Soal Kehidupan Kita Rekrut Orang Itu Juga Yang Kita Jual Itu Uang Semua Orang Itu Mau Uang Lebih Tepatnya Dan Mau Uang Yang Banyak Nah Jadi Kalau Dibilang Buat Pasar Market Sebenarnya Sebenarnya Semua Orang Bisa Kita Tawarin Karena Yang Kita Tawarin Uang Dan Market Kita Emang Soal Kehidupan Dan Selama Masih Ada Kehidupan Pasti Ini Apa Kita Bisa Jalanin Bisnisnya Juga Gitu Oke Robert Sudah Ngikut Papa Dari Kecil Sampai Sekarang Berarti Udah Paham Banget Tentang Asuransi Tentang Proteksi Ada Pesan Pesan Gak Buat Orang Orang Di Luar Sana Yang Masih Anti Sama Asuransi Masih Belum Paham Tentang Asuransi Yang Menganggap Buat Apa Asuransi Jalanin Hidup Tanpa Asuransi Saya Punya Tabungan Saya Punya Rumah Saya Punya Mobil Ada Pesan Pesan Gak Buat Mereka Banyak Banyak Cuma Menurut Saya Gak Ada Masalah Mereka Mau Anggap Apa Karena Apa Yang Ini Mindset Saya Kalau Mindset Saya Menurut Saya Apa Yang Saya Jual Ini Itu Berguna Buat Saya Dan Buat Keluarga Saya Dan Keluarga Besar Saya Dan Teman Teman Di Sekitar Saya Dan Saya Udah Merasakannya Sendiri Gitu Kalau Ini Sangat Berguna Jadi Saya Yakin Ini Juga Berguna Buat Orang Di Luar Sana Semua Kalangan Berguna Buat Semua Kalangan It's A Matter Of Time Lah Ada Waktunya Buat Orang Itu Mau Percaya Tapi Menurut Saya Pada Akhirnya Semua Orang Pasti Akan Percaya Soalnya Kalau Kita Ngomong Indonesia Yang Kayak Gini Kok Buktinya Perusahaan Insurance Masih hidup Sampai Sekarang Dan Besar Banget Apalagi Di Negara Negara Maju Kalau Kita Lihat Semuanya Selalu Dilibatkan Dengan Insurance Juga Sekarang 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 Kalau Kita Mau Keluar Negeri Ngurus Visa Harus Ada Insurance Karena Semenjak Covid Kan Harus Semua Orang Harus Ada Insurance Dan Juga Disana Semakin Besarlah Semakin Berkembang Orang Bahkan Mindset Di Luar Negeri Itu Mereka Yang Mencari Asuransi Bukan Asuransi Yang Cari Mereka Jadi Kalau Di Indonesia Itu Sekarang Mungkin Marketnya Masih Banyak Yang Belum Percaya Justru Itu Merupakan Peluang Yang Besar Menurut Saya Jadi Saya Sebagai Agent Ada Gunanya Dan Saya Bisa Dapat Duit Dari Situ Kalau Misalnya Saya Di Luar Negeri Belum Tentu Saya Bisa Jual Insurance Segampang Ini Karena Mungkin Orang Udah Langsung Telepon Ke Perusahaan Dan Mencari Insurance Oke Itu kan Soal Product Kalau Dari Sisi Bisnisnya Ada Pesan-pesan Gak Buat Orang-orang Di Luar Sana Yang Masih Menganggap Pekerjaan Atau Menjalankan Profesi Sebagai Agent Asuransi Kan Mereka Taunya Adalah Sebagai Agent Asuransi Menawarkan Asuransi Menjual Asuransi Pekerjaan Yang Yang Bisa Dibilang Pilihan Terakhirlah Bagi Orang-orang Tapi Ini Malah Jadi Pilihan Pertamanya Robert Yang Nggak Jarang Apa Yang jarang Anak Muda Seperti Robert Ini Ada Pesan-pesan Gak nih Khususnya Buat Anak-anak Muda Yang Fresh Graduate Yang Baru Lulus Dan Mungkin Masih Mencari Kerja Masih Penasaran Atau Mungkin Buat Karyawan Juga Boleh Yuk Kayak Gimana Kalau Buat Anak Muda Sebenarnya Kalau Saran Saya Si Nothing Tulus Karena Disini Gak ada Modal Juga Dan Waktu Yang Disisihkan Juga Terserah Kita Gak ada Targetnya Gak Dimarahin Bos Dan Ya Semuanya Bebas Terserah Kita Jadi Menurut Saya Gak ada Gak ada Yang perlu Dikawatirkan Gak ada Yang hilang Jadi Gak ada Salahnya Juga Buat Mencoba Cuma Kalau Coba 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 Saya Saranin Gak Usah Ikut Karena Menurut Saya Kalau Disini Kalau Coba 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 Kalau Kita Mau Serius Kita Sama Kayak Kita Buka Bisnis Ya Kalau Kita Buka Bisnis Modal Kita Udah Keluar 100 Juta 200 Juta 500 Juta 1 Miliar Semakin Besar Modal Yang Kebanyakan Orang Itu Nganggepnya Sepeleh Seakan-akan Yaudah Ya itu tadi Kata-kata Nothing Tulus Itu Bisa Jadi Dua Satunya Yaudah Gak rugi Otomatis Gak berhasil Juga Gak apa-apa Satu lagi Karena Itu Gak Karena itu Gak ada Modal Jadi Itu Merupakan Sebuah Peluang Kita Bisa Dapetin Duit Sebanyak Mungkin Nah Jadi Itu sih Pengertiannya Tergantung Masing-masing Dari Mindset Kita Mau Mikirnya Kayak Gimana Kalau Saya Karena Ini Modalnya Kecil Gak ada Ready Stock Barang Juga Jadi Stock Barang Unlimited Kita Bisa Jual Terus Ke Semua Orang Ini Merupakan Peluang Besar Dan Saya Harus Kerjain Dengan Serius Dan Emang Kita Harus Punya Target Harus Punya Visi Misi Tapi Target Dan Visi Misinya Ya Buat Diri Kita Sendiri Buat Masa Depan Kita Gitu Oke Keren Banget Si Buat Orang Tua Kalau Buat Orang Tua Ya Saya Gak Gak Terlalu Inilah Gak Terlalu Paham Kalau Orang Tua Gimana Cuma Intinya Saya Yang Muda Yang Bahkan Gak Ada Pengalaman Kerja Apa Apapun Bisa Bisa Ngelakuin Bisnis Ini Gitu Apalagi Bapak Bapak Ibu Ibu Di Luar Sana Menurut Saya Yang Udah Begitu Banyak Pengalamannya Udah Hebat Hebat Udah Jagok Jagok Bahkan Mungkin Udah Lebih Banyak Linknya Daripada Saya Juga 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 Jalanin Karena Mau Gak Mau Kita Pasti Suatu Saat Juga Menggunakan Produknya Jadi Gak Ada Salahnya Kita Jalanin Bisnisnya Juga Soalnya Banyak Dari Teman Saya Dan Saudara Saudara Saya Juga Yang Dibilang Mereka Punya Orang Tua Yang Dibilang Berhasil Namun Namanya Berhasil Berhasil Yang Gimana Dulu Karena Banyak Juga Yang Manager Dan Direktur Perusahaan Ada Yang Kepala Cabang Bank Dan Sebagainya Ujung Ujung Kalau Kerja Di Perusahaan Itu Atau Kerja Di Orang Lain Itu Ujung Ujung Berhenti Atau Diberhentikan Nah Pada Saat Berhenti Atau Diberhentikan Itu Apa Yang Mau Kita Kerjakan Sukana Kan Mungkin Biaya Hidup Itu Gak Bisa Stop Sedangkan Penghasilan Itu Bisa Stop Nah Kita Harus Punya Backup Income Itu Tadi Sih Karena Gak Cuma Gak Cuma Backup Income Kadang Banyak Juga Yang Saya Alami Di Lapangan Itu Orang Tua Orang Tua Yang Akhirnya Keluar Dari Perusahaan Dan Gak Punya Insurance Lagi Padahal Dari Dulu Ditawarin Ditawarin Mereka Bilang Punya Insurance Dari Bank Punya Insurance Dari Perusahaan Lalu Ternyata Ujung-ujungnya Juga Karena Berhenti Dari Perusahaan Tersebut Insurance Berhenti Dan Akhirnya Beli Insurance Juga Dan Harganya Udah Mahal Karena Udah Ada Umur Kalau Udah Ada Umur Kan Resikonya Lebih Tinggi Otomatis Harganya Untuk Insurance Juga Juga Pasti Jauh Lebih Mahal Sedangkan Penghasilannya Udah Stop Lalu Penyakit Juga Semakin Tua Kan Semakin Bermunculan Betul Ya Ujung-ujungnya Juga Kita Bakal Beli Insurance Jadi Gak Ada Salahnya Kita Jalanin Supaya Seenggaknya Insurance Kita Bisa Kita Bayar Dari Perusahaan Insurance Nya Juga Oke Keren Banget Ini Daging Semua Saya Dapat Banyak Banget Dari Robert Yang Tadi Modal Nol Tapi Kalau Mau Coba Coba Mendingan Gak Usah Karena Disini Bukan Tempat Buat Coba Coba Tapi Kalau Mau Serius Bisa Berhasil Seperti Robert Yang Bahkan Bisa Dibilang Belum Pernah Kerja Apa-apa Linknya Pun Kalau Boleh Dibilang Terbatas Juga Karena Pendatang Dari Surabaya Datang Dari Surabaya Yang Notabene Baru Kenalan Juga Sama Teman-teman Yang Di Kampus Segala MDIT Bintang 1 Itu Artinya Penghasilannya 1 Miliar Pertahun Nah Teman-teman Hitung Sendiri Penghasilan Perbulannya Dibagi 12 Berapa Jadi Ini Umur 25 Tapi Income Segitu Jadi Buat Teman-teman Boleh Belajar Dari Robert Nah Teman-teman Kalau Mau Menghubungi Ke Robert Ini Boleh Dispil Nomor WA Atau Mungkin Sosmet Biar Kalau Ada yang Mau menghubungi Sama Robert Boleh Berapa Nomor WA Nya Gak Hafal Apa Gimana Hafal Sih Apa Gak Mau Sebut Di Sosmet Apa Gimana Di Instagram Aja Boleh Instagram Oke IG Aja IG Nya Apa Instagram Di Robert Ricardo 2201 Robert Ricardo Teja Sorry Robert Ricardo Teja Sebentar Aku Catat Bener Gak Aku Catat Disini Robert Sambung Semua Iya R-I-C-A-R-D-O-T-E-D-C-A Begitu Bukan Coba Lihat Di chat Ada chat Gak Disana Iya Bener Betul Jadi Teman Teman Buat Yang Mau Follow IG Boleh Boleh Nih Kalau WA Nanti Bayi IG Dulu Kita Ngobrol Ngobrol Dulu Karena Ternyata WA Anak Millennial Ini Agak Ini Agak Rahasia Juga Nomor WA Nggak Mau Dispil Jadi Bisa Bayi IG Dulu Nih Thank Thank Banget Robert Buat Waktunya Ternyata Kita Udah Lebih Dari Waktu Yang Di Ini Thank You Banget Buat Sharing Semoga Jadi Berkat Buat Teman Teman Di Luar Sana Dan Semoga Bisnisnya Robert Bisa Makin Berkembang Lagi Bisa Bantu Lebih Banyak Orang Lagi Thank You Robert Sampai Disini Dulu Ya Ininya Videonya Thank You Bye Okay Goodbye Okay Precious Ones We are Number One We are One Ali Ones